Selamat datang pada kali ini Jangan lupa dikasih akan memberikan latihan soal pas atau penilaian semester atau ses atau sumatif semesta matahal pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 SD TMI 101 kulikum mereka tahun 2024 ya berserta kunci jawabannya oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan buat latihan soal pas ses matahal pelajaran lainnya silahkan cek di bagian playlist oke, dan mari kita mulai latihan oke, bacalah cerita ini dengan baik untuk mengisi soal nomor 1 sampai 5 ya, untuk mengisi soal nomor 1 sampai 5 ya judulnya adalah bermain sepeda di sawah oke, bermain sepeda di sawah mari kita cocah pagi hari minggu, pagi Andi bergas menaiki sepedanya menuju rumah Riko pagi ini mereka berdua akan jalan-jalan ke sawah di dekat desa mereka Riko terlihat sudah siap pula kemudian mereka berdua mengayu sepedanya dengan sangat riang sekali sambil bernyanyi menuju pesawahan sebelum sampai pesawahan, mereka bertemu Budi dan Ahmad yang sedang bermain sepeda di lapangan Budi dan Ahmad pun akhirnya tertarik ikut dengan Andi dan Riko ke sawah nah, sesampainya di sawah, mereka berempat melihat para petani yang sedang berkeras oke, sesampainya di sawah, mereka berempat melihat para petani yang sedang bekerja geras mengurus sawahnya ada yang mencangkul, ada yang membajak sawah dan ada pula yang sedang memanen pagi Andi sangat bersemangat, ia mengayu sepedanya dengan sangat kencang tak ia sangka, di depan jalannya ada kubangan air Andi pun terjatuh dan basah kuyuk untung saja tidak terluka teman-teman mereka pun menyesatinya agar tidak ceroboh lagi dan harus lebih hati-hati sekarang baju Andi sudah kotor Andi pun menyesal telah bersepeda dengan sangat kencang oke, itu adalah tekstnya ya itu judulnya bermain sepeda di sawah coba di stop dulu videonya dan disimak baik-baik video ini ya disimak, ya disimak baik-baik, ini diperhatikan lagi ya, suruh masuk perasaannya kita lanjut apakah judul bacaan di atas atau apakah judul bacaan yang kita baca tadi A. bermain sepeda di sawah B. jatuh dari sepeda C. Andi dan kawan-kawan D. bermain sepeda di sawah maka jawaban yang benar adalah A. bermain sepeda di sawah jawabannya maaf, B. hari minggu pagi jawabannya siapakah nama teman-teman Andi yang ikut bermain sepeda A. Riko Budi dan Ahmad B. Riko Burudi dan Ahmad C. Riko Budi dan Rahmat D. Riko Budi dan Rahmat maka jawaban yang benar adalah A. ya Riko Budi dan Ahmad jawabannya apa yang dilihat Andi dan teman-temannya di sawah A. petani memanen jagung B. petani menanam kedalai C. petani menanam padi D. petani membajak sawah Maka jawaban yang benar adalah D. petani membajak sawah jawaban mengapa Andi bisa terjatuh ke kubangan air A. mereka ia naik K. karena ia naik sepeda sangat lambat B. karena ia mengayu sepedanya terlalu kencang C. karena ia melihat petani membajak sawah D. karena ia sangat senang main air Maka jawaban yang benar adalah B. karena ia mengayu sepedanya terlalu kencang B. jawabannya oke ini adalah gambar pohon 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 engkau memberikan kesejukan oke di bawamu rasanya rindang engkau sangat titik-titik bagi manusia oke ini ya nomor 6 titik-titik yang tepat untuk mengisi nomor 6 adalah nomor 6 A. menyusahkan B. pintar C. bermanfaat D. merugikan maka jawaban yang benar adalah C. bermanfaat jadi engkau sangat bermanfaat bagi manusia jawabannya adalah C oke kita lanjut pohon engkau memberikan kesejukan di bawamu rasanya rindang engkau sangat bermanfaat bagi manusia banyak yang kau berikan pada kami titik-titik bisa dibuat meja dan kursi nah ini nomor 7 ya nah titik-titik yang tepat untuk mengisi nomor 7 ini adalah A. buahmu B. sampahmu C. daunmu D. kayumu maka jawaban yang benar adalah D. yaitu kayumu ya kayumu bisa dibuat meja dan kursi oke oke masih masih yang sama ya disini kan kayumu bisa dibuat meja dan kursi lalu nomor 8 titik-titik bisa jadi bisa kami jadikan makanan nah titik-titik yang tepat untuk mengisi nomor 8 ini adalah A. rantingmu B. akarmu C. buahmu D. kayumu maka jawaban yang benar adalah C. buahmu ya jadi buahmu bisa kami jadikan makanan jadi C ya jawabannya nah disini kayumu bisa dibuat meja dan kursi buahmu bisa jadi bisa kami jadikan makanan lalu semoga kami bisa titik-titik selalu nah nomor 9 ini ya titik-titiknya nah titik-titik yang tepat untuk mengisi nomor 9 ini adalah A. menaikimu B. merawat C. menebangmu D. memusnahkanmu maka jawaban yang benar adalah B. merawat ya semoga kami bisa merawat selalu B. jawabannya perhatikan keterangan di bawah ini 1. masukkan tangkai mawar yang akan ditanam 2. siapkan pot bunga 3. ambil tanah secukupnya dan masukkan ke dalam pot 4. bali pupuk dan air di atasnya secukupnya nah urutan menanam bunga mawar yang tepat adalah A. 2. 1. 4. 3 B. 2. 4. 1. 3 C. 1. 2. 4. 3 D. 2. 1. 3. 4 maka jawaban yang benar adalah D ya 2. 1. 3. 4 2. yaitu siapkan pot bunga 1. masukkan tangkai mawar yang akan ditanam 3. ambil tanah secukupnya dan masukkan ke dalam pot 4. peri pupuk dan air di atasnya secukupnya D ya jawabannya bagas adalah anak yang rajin ia selalu belajar dengan tekun nah tangkapan untuk sikap yang dimiliki bagas adalah A. sikap bagas sangat baik untuk dicontoh agar kita bisa pintar seperti dirinya B. sikap bagas itu biasa saja semua anak juga rajin belajar C. sebaiknya bagas tidak usah rajin belajar karena ia sudah pintar D. sikap bagas tidak bagus untuk ditiru karena sangat membosankan maka jawaban yang benar adalah A. sikap bagas sangat baik untuk dicontoh agar kita bisa pintar seperti dirinya A jawabannya Riki adalah anak yang malas ia tidak pernah mengejarkan PR miliknya sendiri ia selalu mencontoh milik teman-temannya nah tangkapan untuk sikap Riki tersebut adalah A. sikap Riki itu tidak pantas diciru karena Riki anak buburu B. sikap Riki itu tidak baik nanti ia tidak menjadi anak yang mendiri C. Riki itu cerdik ia tidak perlu capek-capek berpikir D. Riki itu sebenarnya pintar namun ia hanya malas saja maka jawaban yang benar adalah B. sikap Riki itu tidak baik nanti ia tidak menjadi anak yang mendiri aku dibelikan sepeda baru oleh ibu aku sangat merasa senang sepeda itu adalah hadir dari ibu karena aku mendapat peringkat 1 di kelas ibu berpesan agar aku menjaga sepeda itu dengan baik ibu juga berpesan agar prestasiku tidak menurun karena mempunyai sepeda baru nah pikiran pokok paragraf di atas adalah A. aku harus peringkat 1 di kelas B. aku harus menjaga sepedaku C. aku dibelikan sepeda baru oleh ibu D. ibuku memberikanku hadiah maka jawaban yang benar adalah C. aku dibelikan sepeda baru oleh ibu C jawabannya karena kakek baru datang dari samarinda aku tidak jadi pergi bermain bersama teman-teman nah tanda koma yang tempat harus diletakkan setelah kata A. aku B. samarinda C. kakek D. bermain maka jawaban yang benar adalah B. samarinda karena kakek baru datang dari samarinda aku tidak jadi pergi bermain bersama teman-teman penggunaan tanda koma yang tepat terapat pada kalimat A. ketika rina pergi bermain ia lupa koma mengunci pintu rumahnya B. ketika tina pergi bermain ia lupa mengunci koma pintu rumahnya C. ketika rina pergi bermain koma ia lupa mengunci pintu rumahnya D. ketika rina pergi koma bermain ia lupa mengunci pintu rumahnya maka jawaban yang benar adalah C. ketika rina pergi bermain koma ia lupa mengunci pintu rumahnya siapakah yang menerima resep di bawah oke ini resepnya nomor 21 nama Ahmad Subandi 3 kali 1 hari per tablet sebelum atau sudah makan nah siapakah yang menerima resep di bawah A. tablet B. kapsul C. 21 D. Ahmad Subandi maka jawabannya benar adalah D. Ahmad Subandi jawabannya ini ada Ahmad Subandi lanjut masih resep yang sama ya dengan pertanyaan beda nomor 17 obat yang diberikan boleh digunakan A. boleh sebelum dan sesudah makan B. tidak boleh makan sebelum dan sesudahnya C. sebelum makan saja D. sesudah makan saja maka jawaban yang benar adalah A. boleh sebelum atau sesudah makan ini sesudah resepnya sebelum atau sesudah makan A. jawabannya obat yang telah diberikan harus diminum A. satu tablet sekali minum selama tiga hari B. sekali satu hari langsung tiga tablet C. satu kali sehari selama tiga hari berturut-turut D. tiga kali sehari setiap minum satu tablet maka jawabannya benar adalah D. tiga kali sehari setiap minum satu tablet D. jawabannya oke kita lanjut penggunaan kata pada yang tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. budi berkunjung ke perpustakaan pada sore hari B. sani berkunjung pada museum di sore hari C. andi makan pada restoran pagi tadi D. rudi mengambil air pada ember maka jawaban yang benar adalah A. budi berkunjung ke perpustakaan pada sore hari arahan untuk melakukan satu pekerjaan dinamakan A. larangan B. perjanjian C. resep D. petunjuk maka jawaban yang benar adalah D. petunjuk pengalaman adalah titik-titik A. kejadian yang pernah kita alami B. kejadian yang pernah kita lupakan C. kejadian yang pernah kita ketahui D. kejadian yang pernah kita tanyakan Maka jawaban yang benar adalah A. kejadian yang pernah kita alami A. jawabannya susunlah kalimat berikut ini sehingga menjadi kalimat yang benar 1. ada kami 2. pada 3. liburan 4. berlibur 4. masa dan 6. ke pantai oke jawaban yang benar adalah A. 1. 3. 2. 4. 5. 6 B. 2. 5. 3. 1. 4. 6 C. 1. 4. 2. 5. 3. 6 D. 2. 5. 3. 1. 4. 6 Maka jawaban yang benar adalah B. ya 2. 5. 3. 1. 4. 6 itu yang benarnya 2. yaitu pada masa liburan kami nomor 4 berlibur ke pantai B ya jawabannya membaca sungguh-sungguh untuk mengetahui isi bacaan dinamakan membaca A. cepat B. cermat C. nyaring D. intensif maka jawaban yang benar adalah D. intensif jawabannya watak tokoh dalam sebuah cerita dapat diketahui dari cara A. bicaranya B. diamnya C. tersenyum D. menangis maka jawaban yang benar adalah A. bicaranya kita harus membuang sampah pada tempat sampah jangan membuang sampah sembarangan hal itu bisa menyebabkan banjir dan juga bisa menjadi sumber penyakit kita harus mengelola sampah dengan baik nah kalimat di atas merupakan pertunjuk dalam bentuk A. cara melakukan B. teguran C. nasihat D. cara penyajian maka jawaban yang benar adalah C. nasihat jawabannya cerita yang tidak benar-benar terjadi biasanya cerita tentang A. kejadian zaman dahulu dinamakan cerita oke cerita yang tidak benar-benar terjadi biasanya cerita tentang kejadian zaman dahulu dinamakan cerita dongeng jawabannya inti dalam sebuah paragraf dinamakan pokok paragraf jawabannya ekspresi tokoh cerita yang bahagia biasanya adalah tertawa atau tersenyum membaca petunjuk penggunaan satu hal harus secara urut atau runtut membaca cerita harus disertai lafal dan intonasi yang benar tepat atau jelas ini ada resepnya yaitu 12 nama Alia Rosyana 3 kali 1 hari per tablet sirup dimakan sesudah makan nah pada resep di bawah obat yang diberikan berupa sirup jawabannya teman-teman doni bermain dan lupa di bola susunlah kalimat di atas menjadi kalimat yang benar doni dan teman-teman bermain bola di lapangan ya itu jawabannya hadir ini akan diberikan titik-titik anak yang berprestasi nah yang cocok untuk mengisi titik-titik ini adalah oke kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah kepada atau untuk jadi hadir ini akan diberikan kepada atau untuk anak berprestasi semarang 9 november 1901 nah tanda koma yang tepat untuk penulisan tanggal lahir di atas adalah benar itu semarang koma koma setelah semarang koma 9 november 1901 itu jawabannya memberikan tanggapan harus disertai alasan yang baik atau masuk akal oke itulah latihan kita pada hari ini dan untuk latihan soal fast atau sas semata pelajaran lainnya silahkan cek di bagian playlist ya istrad sampai jumpa